Kita balik ke posisi awal Inilah cewe setelah muter-muter Yang awal yang kita kunjungi Terus tadi apa lagi? Semangat? Hai guys Kita mau ke pasar Buat berpikiran kita Libur kali ini guys Masak-masak Let's go Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel aku, Siti Nur Hikaya 31 Hari ini temenin kita Yuk ke pasar Ini di daerah Singyi dan kita mau ke pasar Jungfat Nanti kita beli apa aja dan mau bikin apa Ikutin terus video kali ini ya guys Tadi kan kita dari sana Nyebreng Biar makin seru Dan kita belajar bareng-bareng Nanti kita kantonisin ya guys Bahan apa aja yang kita beli Bila ada salah pengucapan mohon dimaafkan ya Karena aku juga sama-sama belajar Ayo kita belajar bareng bahasa kantonis hari ini Let's go Ya guys Masak-masak Cooking time Memasak Cooking Wow cuaca hari ini guys Cerah sekali Wow hari ini cerah sekali Padahal nanti katanya itu ada Ada angin Ada hujan Sekitar jam berapaan ya Sorean lah pokoknya Ya jam 2-3 Nah ini kita udah di ujung jalan Belok kanan guys Nih Cing Wang Belok kanan Belok kanan Oke Kita sampai di belokan ini ya guys Kesanaan Mari kita ke pasar Oke Oke Kita ke pasar Kita belanja hari ini Kau belanja Hehehe 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 Lego Lego Masuk guys Kita sampai di pasarnya Kita ke sini Kita ke sini Hehehe 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 Sampailah kita di Pasar Jungfat Singgi Oke Mari kita keliling dulu guys Wow Lihat Hehehe 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 Oh iya nih guys Ini dia Muntulnya Alias Ubi Jalar Ubi Jalar Ubi Jalar Fransu Hona ungu Berapa nih Lokman kayaknya Ia Semuanya Kana 10 dolar sekilo Tapi Pilih ya Pilih ya Ini kayaknya ungu deh Tapi Anak putih-putih Tapi Mampur Mampur kayak ini deh Oh iya kayaknya 10 dolar Ini ada yang bungkusan Bungkusan? Bungkusan? Ubi-bungu ini ya? Ubi-bungu berarti memang musim mangu Kayanya tapi Ake banget sih Buleng cuy Ya oke kita lihat aja Bagaimana memilih Bagaimana memilih Muntul yang baik dan benar Ternyata guys cari ubi ungu tuh susah juga ya di Hongkong ya guys ya Kalian tau gak cara memilih ubi yang benar tuh gimana? Nah coba kolom komentar guys Komen kalian guys Aduh banyak yang boleng Kita balik ke posisi awal Inilah cewek setelah muter-muter ya Yang awal yang kita kunjungi Oke kita beli tiga guys Beli tiga Oke kita tanya dulu ke Bakule guys Berapa dolar kira-kira Antri guys antri nih Banyak pengunjungnya nih Kalo yang ini Nah kalo disini tuh bener-bener kilo di depan kita itu guys Jadi bener-bener ceng Ceng korelasi disini bermakna bersih Bener-bener real gitu berapa tuh Tuh ya Oli ko sam ko angkoy Oli ko sam ko angkoy Tolong punyaku tiga buah Satu uang Satu uang Yau yisab men alih Satu uang sam ko 15 dolar tiga buah Thank you Wey dapet satu Coba nanti kita mau jadi apa guys Bim salah Bim Tadi keledai guys Salah-salah Gua keledai Kedelai Kedelai hijau Ceng mau tau Yang biasanya kita makan itu guys Di Indonesia Raya Di kukus Atau direbus Enak banget guys Ini mode-mode Ini mode-mode karena kangen Indo Kayaknya makanan Indo deh Nah Ini dia nih Mantep Berapa nih sesuatu Atau direbus Atau direbus Sama-nya Sama-nya Oh Sama-nya Atau direbus Atau direbus Waw murah sekal Seterusnya Dollar ya Gini Thank you Abis beli semangka 20 dolar 100 luntung Untung kecil Kita udah beli 3 macam Ada semangka Terus tadi apa lagi? Semangka Don't die Dan kedelai sama obi ungu Udah 3 macam Sekarang kita mau beli roti Pratanya guys Yang gue balurin nantinya Oke kita nanti bikin menu apa Selesaikan terus guys Keep watching Sebulan dari pasar kita mampir ke taman Untuk membersihkan obi jalarnya Di taman-taman Hong Kong sering dijumpai air-air filter seperti ini guys Airnya bersih dan bisa langsung diminum ya Kerja sama yang baik guys Sebelum kita masak kita cuci dulu Nanti kita mau belanja lagi Buat cari kulitnya Kulit Prata guys Kulit Prata Let's go Kita cari Kulit Sekarang tinggal belanja kulitnya ya Nah tadi kan kita dari sana Di jalarnya Terus nanti kita ke atas Untuk cari Roti Prata Oke Ikutin terus guys Kita mau belanja lagi Masuk ke mall Jangan malu-malu guys Kalau di Hongkong gak kenal ini Ya enggak Ini sejenis Kayak deskosir gitu Ini dia food fill Bacanya gimana guys Hehehe Pokoknya masuk kita ke dalam ayo Let's go Kita cari Roti Rata Ini frozen food guys banyak banget Oke Apa ini Ini kejunya ya Ini keju meleleh ya Dan stick Mozzarella Ini ya Ini 29 dollar cheese Spirit Marvel cheese Mozzarella cheddar Kita cari Ingredients Jangan lupa ya Hati-hati dalam memilih makanan ya guys Hehehe Jadi akhirnya Lisa yang beli itu ya Roti Pratanya yang rasa Cung Ayo kesana Nah itu dia Lisa jadinya beli itu ya Oke Nanti kita beli Oh apa Keju mozzarella nya di fusion Coba kita lihat Sama susu Akhirnya ketemu juga sama Roti Plain ya guys Kita cari susunya Susu Hehehe Ini kita nyebrang loh guys Bukan toko yang sama ya Di Di Pick apa Pick toko Thailand itu namanya Aku lupa namanya tadi Tapa apa Kita gak kesudik juga Coba-coba kita cari Sisunya Gimana kah kau Ini ada Ini ada Hehehe Hehehe Eh mereka berdua masih disana Tadi kan aku cari susu Susu Apa Kental manis gitu Disini Tapi ini sebrangnya disini nih Kita kesana Ya ampun Ya ampun kita mau eksekusi Beneran nih Ada lagi satu orang temen kita Namanya siapa kau Hai Dina 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 Ini temen Laos ya guys Kalian kalo searching Sama video-video paling bawah Itu ada dia gitu Hehehe Oke bahan-bahan udah kebeli semua Saatnya kita eksekusi guys Parah Hehehe Bener-bener mau Ya ampun Di warung Warung Patoka Hehehe Oke Ini cukup 4 menit guys Cukup nggak Habis loh Iki Ini dia kompor Kompornya nih guys Kalo pencinta alam nih Mere dia tuh udah lihai banget Sama kompornya dia Hmm Jadi Gasnya dulu dinyalain Baru ceklekin Hehehe Oke Kita tunggu ya guys Masih berantakan Gak apa-apa nanti kita tata guys Setelah 4 menit guys Masih hijau Wuuu Seger Tangan banget sama Masakan Indonesia Raya Apalagi emak Emak Aku naik esok-esok ya Ini padamam kedeleng Ini ngono Ini Bukan Karena kita butuh air panas Iya Butuh air panasnya Jadi nggak terlalu Banyak makan gas juga Dan air kita nanti gunakan kembali kedelai air ini untuk mengukus apa mengukus ubi jalar guys apa oke kita reuse airnya dari kondogan ini dari air rebusan ini ya kedelai buat apa buat buat ngukus ini ubi jalar nya jadi kita gak apa gak say 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 apa itu artinya gak buang air panas jadi bisa dimanfaatkan ngirit gas juga gak terlalu itu kan ini kira-kira cukup gak terlalu banyak gak oke cukup segini kita tutup guys tunggu ya tapi takutnya tapi takutnya ini gak matang meratang gak soalnya terlalu kebanyakan loh maksudnya sekali oke kita masukin semuanya iya lah oke kita masukin semuanya oke kita masukin semuanya serah ribet lah ya ya beginilah oke oke oh iya oke kita tunggu tunggu kira-kira berapa menit guys 10 menitan ya 10 menit akhirnya kan tadi udah mendidih lumayan ngirit waktu ngirit air gas ngirit semuanya waduh oke kita makan ini dong kedelai enak banget guys ya Allah beneran yuk mantep udah matang nih guys kayaknya nih lumayan lah ya udah ngumpur yuk cobain yuk bisa yuk 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 bisa yuk oke oke kita uleni guys adonannya udah matang oke kita ini ya kudurnya udah jadi kita uleni mantep 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 ini berapa menit tadi ya sekitar 10 menitan kali ya 15 menitan lah udah ngumpur kayak gini mantep banget sih cepet akhirnya rikuknya kita jadi gimana rasanya let's go enggak ada kunting itu kurang ngumpul kejunya ya ini penampakan dalemnya gitu aja sih penampakan dalemnya oke lah kita coba ya guys makan nah guys itu dia tadi cooking time with it inurhidayah ya terima kasih terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa like share komen dan subscribe tentunya terima kasih banget udah ngikutin keseruan aku hari ini masak-masak yang sederhana apa adanya ya guys vlognya sampai ketemu lagi di video online with it inurhidayah see you bye bye guys saya tak lu ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax